Intro Menikah bagaimana? Jadi proses itu biasa Dan sarannya sebenarnya kalau dari PT Cuman KK, KTP Akte, kalau gak ada akte Buku nikah, kalau gak ada buku nikah Ijasa Kalau enggak, terus terakhir itu Surat izin wali, cuman itu Sampain ex Hongkong berapa tahun? Kuluh di Hongkong Hampir 6 tahun, Pak 6 tahun, tapi yang kemarin itu Gak finish Oh, gak masalah kan Tapi sudah 6 tahun itu berarti kan 4 tahun finish Yang 2 ngacrit ya Interminate atau break? Break, Pak Oh, apa? Sampain gak nyoba yang Katanya orang Gratis-gratis itu Tanpa potongan Ah, gak berani, Pak Aku Oh, kenapa? Coba aja Katanya kan Katanya kan itu Gajinya besar kan pasti ya Resikonya juga besar Gajinya besar, resikonya besar Enggak Enggak Jadi Jadi Kalau Kalau Misalnya memang data Sampain lengkap Ataupun Komplit Semuanya Ya gak apa-apa Kalau sekedar telepon Dan bertanya kan Gak ada masalah Kalau di tempat saya kan Ada potongan Tadi kan Sampain Inbook Nanya berapa potongannya Saya jelaskan lagi kan juga Potongannya sama-sampean Jadi biar enak gitu loh kan Iya kan Jadi Kalau ngomong di depan itu kan Enak nanti Sampain bisa banding-bandingkan Soalnya kan kita Tidak menahan dokumen Jadi Dokumen kan tidak kita tahan Jadi Kalau potongan di kita itu 2300 Sampai 2800 Selama 6 bulan Jadi bisa Bisa 23 Bisa 24 Bisa 25 Tergantung dokumen sampean Kan gitu Halo Enggak 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 dengar pak Oh dengar Jadi seperti itu Dan sampai Tunggu di rumah Duduk manis Tunggu majikan Telepon Ngajak interview Jadi enggak perlu ke PT Nanti ke PT nya Kalau sudah ada majikan Yang memang mau Nah setelah ada majikan Mau Sampean pasti disuruh Proses ID Nah proses ID itu Kalau sampean Paspornya mati Kalau paspornya masih hidup Ya langsung Berangkat ke PT Kemudian PAP ID di Jakarta Terus habis itu Misalkan udah turun Ya Selesai Sampean tinggal Nunggu jadwal penerbangan Gimana PT nya Jakarta ya pak Kalau yang Yang dekat-dekat Enggak ada Jadi gini Agar posisi Jawa Timur Ya Ya kan Saya ngerti Jadi Kalau sampean nanti Tidak punya paspor Otomatis ya Pihak yang di Jakarta Pada saat Proses ID Punya orang Yang Pasporannya Di daerah Dekat Sampean Misalnya nih Pasporan itu Ada di Blitar Ada di Malang Ada di Surabaya Ada di Madiun Ya kan Nah Jawa Timur Sampean Dekat area mana Intinya Pembuatan paspor itu Sampean ya datang Ke area yang terdekat dong Bisa gak Bisa tau Bisa dipahami gak Bisa Bisa Nah Jadi proses ID nya segitu Karena kalau dari proses Sampean bikin paspor Terus Ke kantor Balik lagi Itu kan Mondar-mandir terlalu jauh Kita juga berpikir PT juga berpikir Mana yang fleksibel Soalnya nanti Begitu Sampean pasporan Paspornya sudah gak Sampean pegang lagi Bisa dibahami gak Iya Yang ngantor nanti Langsung bawa Baru kan Sampean Baru diproses Terus kirim ke KJRI Kemudian ke Imigrasi Hongkong Baru Bisa Bisa turun Baru Sampean dipanggil Jadi Sekarang itu proses Kita gak perlu Harus kesana Sebelum Ngapa-ngapain Kesana Ke PT-nya Kalau sudah Bener-bener Visa turun Dinyatakan turun Baru Sampean berangkat Gitu loh Bisa dipahami gak Takutnya nanti Kalau saya disuruh Ke PT Jakarta Itu kan ya Kejauhan Iya Kalau takut Jangan berani Berani Kalau berani Jangan takut-takut Kalau berani Tapi takut-takut Bagaimana Kan gitu Sampean dapat Nomor saya Dari mana Saya tanya dulu Saya yang kemarin Telepon Telepon Bapak itu Loh Dali sudah Pernah Telepon Iya Sudah Yang saya Bilang Ada jaminan 2 juta Di PT Telepon Di agent Oh iya Terus Terus Samen follow up lagi Sekarang Bagaimana Gitu ya Saya mau Ikut Tapi kalau bisa Saya dicarikan PT Yang dekat-dekat Maksudnya Ya ikut agent Bapak Tapi PT Yang dekat Dengan daerah saya Maksudnya ya Atau Malang Atau pendiri Gitu loh Ya Jadi Sekali lagi Sekali lagi Mbak Ya Kalau PT Itu bisa Dikondisikan Sebenarnya Posisinya Kalau Sampean X Kalau Sampean Non X Baru Itu belajar Ke PT Tapi kalau X Itu bisa Dikondisikan Artinya Bisa Dikondisikan Itu gak Harus Ke PT Mundar Mandir Riwa Riwa Saya gak Riwa 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 Jadi Samen Berangkatnya Cuman Satu kali Aja Ketika Visa Sudah Turun Ke PT Nah Dari Situ Samen Bisa Paham Gak 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 Tidak Kayak Jaman Dulu Karena Sekarang Mbak Proses ID Itu Di Dep naker Setempat Disesuai Dengan Daerah KTP Sampai nah samen nyarinya saya percayanya misalnya misalnya ini percaya sama saya kalau saya tidak punya yang deket tidak apa kalau samen masih tetap dengan saya saya oke gitu loh karena proses di tempat kami sudah saya jelaskan yang dikirim apa syaratnya samen punya apa dan kita tidak menahan dokumen nah kalau misalnya samen di tempat deket samen ada beberapa yang telepon ke saya sudah masuk ke PT, dokumennya kan pasti ditarik kalau samen datang ke PT yang dekat nah ketika dokumen ditarik dan ternyata 3 bulan, 4 bulan 5 bulan tidak dapat majikan biasanya kan kemeng si Rai, bisa dipahami oke, bisa tapi kalau di tempat saya kan saya tidak nahan dokumen, jadi samen cuma foto KTP, foto KTP Hongkong Indonesia selesai seandainya sebulan atau dua bulan samen tidak dapat sama saya tidak sabar, terus ada PT sebelah samen mau nyoba ya wasu monggo tinggal saya diomongin saja saya ke PT sebelah kalau tidak mau omong tidak apa-apa tapi ketika samen sudah dapat di PT sebelah dan sudah tanda tangan majikan samen tinggal WA saya mas cancel saya sudah dapat majikan dari PT sebelah loh enak kalau sama saya tidak ditahan nah ya disitu persoalannya kan kalau samen bawa PT sendiri saya kan harus membeli sampean di PT tersebut bisa dipahami karena kalau tidak ada agreement nah ini KJR tidak akan ngasih, misalnya nih saya PT A agreementnya sama PT B ya kemudian sampean di PT yang C nah saya tidak ada agreement dengan PT yang C ya otomatis kan tidak dikasih sama KJR jadi satu agent di Hongkong boleh antara tidak tahu 5 atau 10 PT di Indonesia sebaliknya satu PT di Indonesia boleh 5 atau 10 agent saya tidak mengerti kebijakan itu tapi mereka punya pasangan masing-masing antara agent dan PT nah kalau pertanyaan itu yang bisa jawab sebenarnya orang-orang KJRI jadi kalau saya kan youtuber intinya tapi yang saya yang saya tahu seperti itu tapi saya punya kenalan PT di Indonesia saya ada kenalan agent di Hongkong saya punya banyak kenalan jadinya memudahkan untuk supaya teman-teman misalnya satu data tak kirim ke 3 agent otomatis kalau ketiga agent otomatis sekali lagi kan peluang dapat majikannya banyak kalau nggak A kalau B kalau nggak B ya C kan gitu saya maunya ikut agent Bapak gitu loh iya 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 saya di KJRI saya ke dirinya dekat imigrasi ke diri Pak oh banyak kan imigrasi yang ke diri itu yang baru kan iya iya bandara 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 itu kan daerah mana Banyaan Banyaan iya Banyaan sampe apa kecamatannya kecamatan Brogol ya sudah gampang nanti kalau PT saya telepon Pak saya dekat sama imigrasi ke diri oh ya sudah mbak nanti ke diri aja saya hubungi orang saya yang di imigrasi ke diri kan gitu selesai nggak usah bingung proses itu nggak usah ruwet-ruwet sama sekali lagi biasanya kan ada PAP harang iya tapi PAP itu nanti kalau sampean sudah dapat majikan dan turun visa kalau sampean coba ke PT misalnya taruh lah di Surabaya kemarin ada yang cerita sama saya yang katanya gratis ya nggak bayar aku nggak mau bilang aku nggak mau ngomong PT-nya jadi kalau sampean daftar di sana justru malah uji kom duluan jadi supaya ngiket supaya sampean nggak kemana-mana uji kom duluan jadi diikat dengan cara uji kom nggak tahu data atau dokumennya ditahan nggak tapi sampean sudah didaftarkan uji kom dengan PT tersebut lah kalau di sana nggak berangkat-berangkat kayak kemarin 2 minggu 3 minggu 1 bulan 2 bulan padahal kemarin itu ada yang bawa majikan sendiri tapi ternyata ya nggak diproses-proses ya itu kan salah satu cerita cerita yang lebih banyak kan ya saya nggak ngerti tapi kalau sampean di sana malah dijuruh uji kom kalau uji kom udah masuk ya kan jadi sebenarnya ada beberapa sistem PT PT itu punya banyak sistem untuk ngikut teman-teman supaya nggak lari tapi saya nggak mau ngikut ya sudah kalau memang rejeki saya ya balik ke saya kan buktinya kemarin sudah telepon sekarang telepon lagi kan berarti memang bener-bener bener-bener yakin dengan saya saya soalnya nggak 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 narik-narik banget gitu loh maksudnya nggak wabak aku nggak wabak aku kan saya nggak begitu gitu loh kalau memang dianya niat dan mau dengan saya dan yakin dan percaya ya saya harus jadi itu wong saya meroses meroses ada kemarin namanya Mbak Bali itu punya paspor doang nggak punya KTP semua pulang dari Taiwan tanggal 26 kemarin udah nyampe di Hong Kong cuman videonya aja belum tak keluar jadi artinya dari situ kalau memang bener-bener niat dan dia 8 bulan nggak punya data apalagi kalau sampean punya data demo data ini semua ada dan sama kan nggak beda semua kan nggak sama semua kalau sama semua paling ya nanti di 2300 lah cuman ya 6 bulan ini aku nggak bisa ngutatik Mbak Angka itu soal itu wongnya PT Dewi yang ngomong nggak bisa mas kalau nggak bisa ya nggak apa-apa suruh nyari PT yang lain nggak apa-apa dia bilang gitu enak maksudnya itu lupa intinya saya ikut station Bapak tapi kalau ke Jakarta itu PT-nya itu kan saya ngomong tadi Mbak Tak Baleni lagi sampean ke Jakarta ke Jakartanya kalau sudah turun bisa emecin lememeng kan gitu aja kalau bahasa kantonis sekalian bisa dipahami kan kayak gitu jadi kesananya sekalian sekalian berangkat sekalian budal pisan gitu mesisan gitu Mbak PAP-nya soalnya disana PAP kan mau berangkat dan itu bisa udah turun biar enak gitu Mbak E bisa dipahami Mbak E bisa Pak ada yang bisa ada yang ditanyakan lagi kira-kira cukup penjelasan saya saya tunggu KTP Hongkong dan KTP Indonesia kalau mau berproses begitu ceritanya proses itu bisa proses itu bisa masalah dapat pekerjaan atau visa turun tergantung nasib enak yang ngomong begitu Mbak iya kan tapi ketika sudah kita data kita sampaikan ya sudah disitu nasibnya disitu doanya sampean yang berjalan kitanya menjalankan prosedur izinnya nah dari doanya sampean begitu cerita cocok cocok iwan dok Mbak oke tonton konten saya ya Mbak kalau sudah enggak ada pertanyaan sampean kelihatannya sibuk dijualan atau jualan di pasar atau belanja saya enggak ngerti gitu enggak kerja Pak disamping kerja Pak oh ya sudah jualan di pasar ya enggak dikerja di restoran waduh semangat semangat kok enggak di restoran aja cukup tuh Mbak biar deket sama anak istri eh semang anak suami majikan dia punya impian tau Pak waaah tapi saya kasih tau loh majikan ini Hongkong saya ini maafan-maafan mbak siapa sampean geng insya Allah siap majikan saya ini melitit saya ini enggak karu-karuan tinggal sedikit sih saya enggak bilang enggak bilang enggak ada yang baik ya ada yang baik tapi sedikit jumlahnya banyak yang enggak baik banyak yang enggak baik satu pertanyaan nih Pak oh boleh dua loh tiga ya boleh Mbak sampe aja gimana ini Pak saya minta tolong usaha aneh ikut PT Bapak tapi saya dicarikan maksudnya agent Bapak kan punya relasi banyak PT saya dicarikan PT yang di Malang terus kalau potongannya saya ikut gitu ikut potongan gak ada masalah sih Mbak kalau sampe memaksan jaluk yang di Jawa Timur PMN karpe sampe aneh yowis kita usahakan enggak ada masalah tidak jadi masalah masuk ke PT siapa masuk ke PT siang enggak masuk ke PT ya kalau kalau diket kalau kita hukum enggak gini loh Mbak saya kasih tahu saya sekali lagi saya ngomong sama-sama PT itu beda-beda cara menanganinya benarnya PT itu beda-beda semuanya enggak sama ada yang uji kom di awal ada yang daftar di awal ada yang mau narik dokumennya di awal kan beda-beda lah gitu loh kalau sampein oke pokoknya di Jawa Timur yowis kita usahakan kita carikan ini loh Mbak Mbak Popo aku sih khawatir gini loh Mbak aku bukan masalah apa-apa kalau kalau yang kepercayaanku itu enak sampein duduk di rumah manis seloh sambil nyambi nyambut gaya jik iso tapi takutnya nanti tak kasih yang di Jawa Timur di Jawa Timurnya ngongkon sampein riwa riwi bisa dipahami enggak enak sampein riwa riwi terus kok repot sampeinnya ngerutu aku susah gitu loh tapi kalau sampein siap riwa 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 riwi dengan kebijakan PT yang di Jawa Timur ya enggak ada masalah ini kan konsekuensinya sampein sudah mau terima gitu loh aku ngambil yang di Jakarta ini soalnya aku menganggap orang ini yang paling enak tak ajak kerjasama gitu loh bisa dipahami enggak sampein bener-bener bisa tapi kalau toh pun sampein enggak mau enggak apa-apa ya kita coba cari sebisa mungkin sampein tak kabarin nanti kalau yang di Malang dia nelfon sampein ngabarin sampein dia ngomong apa saja bagaimana dan dari Sandro pasti sudah lah berarti itu oke di Malang oh gini-gini-gini sampeinnya jadi sombanding no sing aku seneng yang punya aku ini sampein sambinya ngobrol sampein sambi kok di mbak nanti interview ibaratnya di kayak gitu terus video call terus ngomong dan semua-semua kayak gitu kan enak enggak enggak harus ke PT gitu loh gitu ceritanya karena sekali lagi tipe PT beda-beda cara nangani beda-beda makanya kenapa di tempat saya potongannya segitu aku enggak ngerti di Indonesia ada potongan yang 1600 atau ada potongan yang 2000 saya enggak ngerti tapi aku prosedurnya juga enggak enggak banyak tau kan PT banyak si Doarjo ada Malang ada si Doarjo ada Malang ada Kediri ada Medion ada Ponorogo ada banyak banget cuman kan treatmentnya atau nanganinya teman-teman beda-beda begitu wis tanya apa lagi sama yang tak jawab lagi halo oke wis pokoknya jadi maunya Jawa Timur ya Jawa Timur kalau bisa oke Jawa Timur oke ya sudah nanti saya kirim biodata untuk sammen tulis ya tulis di WA jadi sammen bisa bales di WA terus sama fotonya sampean mohon izin ya kan nanti sammen mau minta yang di Jawa Timur jadi saya harus setting sendiri biodatanya terus mohon izin kalau bisa difoto mohon izin sammen jangan pakai jilbab ya mohon izin kalau misalnya jilbabnya dibuka untuk foto kan boleh aku ngomong dulu ya iya gitu ada lagi yang mau ditanyakan sammen kira-kira cukup cukup pak oke semoga-moga jualannya restorannya rame 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 sammen oleh bonus ya sehat selalu nanti tak kirimin WA dan mudah-mudahan ada rejeki kita ketemu di Hongkong sehat makasih sehat selalu wabarakatuh assalamualaikum walaikumsalam oke teman-teman semuanya berproses untuk berangkat ke Hongkong memang ada banyak kadang-kadang keinginan permintaan kok PT-nya jauh kok gak ada PT-nya yang deket gini-gini gini-gini semuanya sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman PT berbeda-beda karakter PT bermacam-macam dan PT banyak sekali di Indonesia jadi kalau saya tetap berasa kalau memang yakin dan percaya saya membantu prosesnya teman-teman ya sumongo silahkan tapi kalau bisa dibanding-bandingkan sama temannya boleh kalau ini bukan farel ya ojo dibanding-banding enggak kalau saya boleh monggo untuk dibanding-bandingkan mana yang dianggap lebih baik menurut teman-teman mana yang dianggap lebih mudah buat teman-teman silahkan sekali lagi buat saya ketika seseorang sudah mempercaya saya maka saya akan berikan segala sesuatu pelayanan terbaik saya gitu sehat selalu buat teman-teman stay tune in my youtube channel dan see you bye bye selamat menikmati